Ada minimal 2 orang gubernur disitu Dan kalau kita perhatikan di tahun itu ada 2 menteri SDM disitu Si ini kan polisi oknum Kebetulan berlindung di instansi polisi Pak Arpemuis ngaku saja Supaya aparat hukum kita tidak terbebani Dengan persoalan ini Supaya tidak kesulitan mereka membuktikan disitu Sidang pengadilan para tersangka kasus korupsi PT. Timah Masih bergulir di pengadilan negeri Tipikor, Jakarta Pusat Dari sekian tersangka dan saksi yang sudah dihadirkan Salah satu tersangka yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menarik perhatian sejumlah kalangan Bagaimana tidak berhembus kabar jika eks-gubernur Bangka Belitung Periode 2017 sampai 2022 juga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi Namun sampai dengan saat ini Kejaksaan Agung belum menetapkannya menjadi tersangka Lantas, benarkah kasus megakorupsi PT. Timah juga melibatkan dua gubernur di periode sebelumnya? Ketika sudah ditersangkakan tingkat Kepala Dinas Dari awal kita sudah sebut agak aneh kalau gubernurnya tidak terlibat Akan semakin aneh ketika pihak Kementerian SDM-nya tidak terlibat Jadi kalau kita perhatikan bahwa patut si Kepala Dinas kemarin itu menangis dan meneriakan Sehingga menjadi fakta persidangan nama gubernur SLD itu Nah tetapi kalau kita lihat kurun waktu 2015-2022 itu ada minimal dua orang gubernur di situ Dan kalau kita perhatikan di tahun itu ada dua menteri SDM di situ Tentu ini harus menjadi tugas bagi pihak Kejaksaan Agung Apalagi Pak Jaksa Agung itu tanggal 12 Agustus selalu kan sudah sebut Agar jampi sus bersih-bersih menuntaskan atau menyelesaikan tunggakan kasus Menurut ehmat kami ini dipercepat saja Fakta persidangan itu sudah ada tersangkakan saja si gubernur ini Tapi tidak hanya satu harus dua Itu idealnya supaya kasus ini bisa menjadi terbongkar dengan sempurna Akan ada nama-nama orang lain yang diucapkan dalam fakta persidangan itu Nah tentu itulah membuat Kejaksaan Agung lebih mudah bekerja Jadi dengan disebutkan oleh Kepala Dinas SDM Bangka Belitung itu Nama si gubernur itu mempermudah kerja Kejaksaan Agung Sesungguhnya bukan hanya nama si gubernur nanti Bisa jadi penyebutan nama ketingkat kementerian Nah saran kita Kejaksaan Agung Jangan lagi lambat atau EWU Pak EWU tersangkakan saja gitu Kami mendengar bahwa Untuk mentersangkakan si gubernur ini memang tarik menarik di dalam Kejaksaan Agung itu Semoga Tarik menariknya begini Ada pimpinan yang setuju ditersangkakan Tetapi ada pimpinan lain yang tidak setuju ditersangkakan Di masa akhir jabatannya Sanityar Burhanuddin selaku pucuk pimpinan tertinggi Kejaksaan Agung Disebut-sebut tidak akan meninggalkan utang kasus yang belum dituntaskan Salah satunya yang menjadi sorotan ialah Kasus korupsi PT Timah Yang disebut-sebut telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah Namun belakangan berhembus kabar Jika terjadi tarik menarik kepentingan di pucuk elit pimpinan Kejaksaan Agung Yang menyebabkan dua eks gubernur Bangka Belitung belum ditentukan menjadi tersangka Ini sebenarnya tidak lazim Ini tidak lazim Sangat tidak lazim Kalau kita harapkan agar Pak Jaksa Agung jangan menorehkan tinta merah Pada masa akhir jabatannya Kalau saran kita kalau sudah itu adalah fakta persidangan Tersangkakan saja Publik membutuhkan tindakan yang lebih tegas dari Jaksa Agung Bukan malah tindakan yang terkesan bijak atau menimang-nimang Itu tidak baik Kalau itu yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung Kami takut jumlah kerugian negara yang dikembalikan nanti semakin minim Jauh dari harapan publik Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sinergi antara birokrasi Dan sinergi itu ternyata berakibat atau dilakukan dengan cara buruk yang mengakibatkan kerugian negara Kerugian negara untuk perkara timah Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab Bagaimana proses nanti penuntutannya Ini sedang kita lakukan Terkait pertanyaan tadi Bahwa siapa-siapa saja yang menikmati Siapa saja yang dibebani Kami belum bisa sampaikan ke publik Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapang Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor Yang dilakukan oleh penyelenggara negara Atau pejabat dari PT Timah Berbupakat jahat dengan pihak swasta Sehingga kewajiban kedua bagi penyidik Bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi Besarnya angka kerugian yang dialami negara Dalam kasus korupsi PT Timah Sudah barang tentu tidak dilakukan oleh segelintir orang Diduga kuat melibatkan sejumlah oknum dari berbagai instansi Muncul kabar Eks Kapolda dan Bintang 1 Yang saat ini menjabat sebagai kombes Disinyalir ikut terlibat dalam kasus korupsi PT Timah Jika benar dugaan itu Lantas peran apa yang dimainkan oleh oknum jenderal Bintang 1 Dalam kasus korupsi PT Timah tersebut? Ada malah kombes yang pada masa itu bertugas Sudah disebut sekarang dia berbintang 1 kan Ini polanya sama Ini bertingkat Kalau kita perhatikan bahwa seorang kombes pada saat itu Kan dia bukan bertugas menjadi admin grup WA Tetapi ketika ada birokrasi aparat penegak hukum Menjadi operator atau admin dari grup WA Tersangkakan aja lah gitu Karena efek dari grup itulah menciptakan kerja-kerja korupsi ini Mereka mengkonsolidasikan Teramat rapi menggunakan teknologi Jadi kalau saran kami harusnya ikut serta juga digunakan undang-undang ITE Untuk orang-orang yang di dalam grup itu Nah apalagi ini antara instansi sama-sama penegak hukum Sehingga publik menjadi yakin Bahwa teror kemarin yang kejaksaan agung itu benar adanya Sebab di dalam ini sudah mulai terlihat Kalau umpamanya ada Melati tiga bergerak Tentu bintang diatasnya tahu Enggak sulit publik memahami itu Tidak sulit kita untuk meyakini itu Enggak ada yang bekerja dengan di luar komando Jadi kalau sudah demikian Kita harap kejaksaan agung juga Jangan sungkan juga Menjadikan orang ini tersangka Ini bukan antara instansi Ini kan polisi oknum Kebetulan berlindung di instansi polisi Perilakunya jahat Korup Tersangkakan aja gitu Gak usah mikir-mikir lain kan Nah kalau nanti dipereksa si polisi ini Yang oknum ini Tentu dia akan berteriak Akan ada bukti-bukti lain dia di perintah Jangan-jangan dikonsolidasi oleh pimpinannya Oknum polda di sana kan Bisa jadi Lalu kalau kita perhatikan bahwa Saat ini Kejaksaan agung juga sudah mulai melihat Ada seperti kemarin satu general ya Bintang satu ya Sudah terdeteksi di fakta persidangan Cenderung memang Kap X Kapolda di sana juga bisa Ikut terlibat di dalamnya Karena Tidak mungkin juga tanpa Perintah atau komando Atau hirarki Jadi di sana kita harapkan agar Pihak pengadilan negeri Pengadilan tipikor Dan pihak kejaksaan agung Bersama-sama untuk mempercepat proses Agar Semakin banyak tersangka-tersangka lain Yang belum terjamah pada saat penyidikan Kita berharap Dari fakta persidangan itu Minimal 5 orang lagi Akan terseret dari birokrasi Minimal gitu Tapi kita Senang ketika Sudah mulai terdeteksi satu dengan yang lain Lantas Satu ex gubernur sudah mulai terlihat Informasinya ditersangkakan Ya saat itu Membentuk grup new smelter Kemudian diminta untuk Di grup itu Polri tadi kan hanya Membentuk Menurut ke transaksi Tadi kan membentuk Grup WA Untuk menghimbau agar Para smelter swasta itu Memberikan kuotanya Kepada PT Timah Selain melibatkan banyak petinggi Lintas jabatan dan instansi Kasus korupsi PT Timah juga melibatkan Solebriti tanah air Salah satunya Suami Sandra Dewi Harvey Mois Yang diduga menikmati uang Hasil korupsi PT Timah Senilai 400 miliar rupiah Sejumlah aset dan barang berharga Harvey Mois juga turut disitanya Seperti tanah Bangunan Dan kendaraan pribadi Lantas Peran apa yang dijalani Harvey Dan mungkinkah Harvey akan buka suara Terkait tokoh intelektual Di balik kasus korupsi tersebut? Kalau RP Mois kan diduga Keseinggahan Menikmati 400an miliar Kalau yang lain Ada yang triliun dan lain-lain Tapi kalau kita hitung Itu kisaran 10 triliun Nah, kalau ini tidak bisa dirampas Oleh pihak kejaksaan agung Sayang mereka sudah menyedi Kasus ini dengan baik Sampai ada temuan Kerugian negara 300an triliun itu Jadi Mungkin ini menjadi perhatian khusus Bagi kejaksaan agung Karena melibatkan Tokoh atau figur publik Di dalamnya Dan pernah Memeriksa Orang-orang yang besar Yang dilingkup kejahatan Ada di dalamnya Jadi kita berharap bahwa Pihak kejaksaan agung Semakin serius saja Mungkin di penghujung ini Bisa memberikan Kejutan-kejutan positif Bagi publik Bahkan memang perjelas posisinya Daripada kasus ini Sebenarnya Misalkan tuduhan tentang Yang dilakukan oleh klien kami Melakukan pertemuan ilegal Tidak ada Iya, karena penambangan ilegal ini Hanya murni anggapannya PT. Tima saja Tadi sudah dikonfirmasi Apa kategori penambangan ilegal atau tidak Ilegal atau tidaknya adalah Kalau dia tidak punya SPK Itu dianggap ilegal oleh PT. Tima Tapi kalau dia ada izin dari PT. Tima Dapat SPK Bahwa itu adalah legal Jadi sebenarnya ini Kajiannya bukan kajian normatif Tapi ini anggapan Ilegal atau tidak ilegalnya Itu adalah anggapan dari PT. Tima saja Kalau Harvey Muis Kami prediksi Ini prediksi ya Tidak bakalan mungkin Bertahan dengan tudingan Yang diterapkan ke dia saat ini Kami berpikir Bahwa dia juga manusia seperti kita Yang punya rasa Punya hati Punya pemikiran Dia sadar gak mau dikorbankan Mungkin ada momentumnya Dia akan buka nanti Dan semoga Harvey Muis melakukannya Kalau itu dilakukannya Minimal cibiran publik itu Semakin berkurang Terdistorsi Ketika dia mengungkapkan Hal-hal benar Tapi ketika dia ikut Ngumpetin Membuat bias Membuat tidak fokus Penyidikan ini Di persidangan Pihak kejaksaan juga Gak terima dengan cara-cara itu Mereka juga akan tentu Mengejar dengan cara yang berbeda Mereka Penyidik dan sekaligus Penuntut umum Dan Hakim juga Cerdik Kami yakin Bahwa Hakim akan Menata kelola ini Dengan luar biasa Tidak asal-asalan Karena menjadi Kasus pertama terbesar Tindak-bidanda korupsi Yang luar biasa Harfi Muis sendiri Kembali akan menjalani Sidang lanjutan Dalam waktu dekat Sementara Istrinya Sandra Dewi Disebut-sebut Akan dihadirkan Menjadi saksi Dalam perkara Kasus korupsi PT Timah Yang menjerat suaminya Kini publik menunggu Akankah Harfi Muis Akan menjadi Kotak Pandora Atau sebaliknya Menjadi pelindung Untuk memastikan Tidak akan ada lagi Yang diseret Dan dijadikan tersangka Sekuat apa Harfi Muis Dalam menghadapi Kasus yang menjeratnya Harfi Muis ngaku saja Supaya Aparat hukum kita Tidak terbebani Dengan persoalan ini Supaya tidak kesulitan Mereka membuktikan Di sidang Mungkin waktu penyidikan Bisa diumpetin Atau didesain Sedemikian rupa Tapi kalau sudah Dicecar Di pengadilan Oleh para pihak Yang terlibat dalamnya Kami yakin Akan terbuka kok Yang sesungguhnya Ketimbang aparat hukum Apakah itu Jaksa penuntut umum Apakah itu Hakim Atau pengacara Yang membuka Sebaiknya para tersangka Berkata jujur saja Tanggal 22 ya Besok Itu akan masuk Kepada Proses pembuktian Proses pembuktian itu Dimulainya Jaksa penuntut umum Akan menghadirkan saksi-saksi Nah tentu yang pertama Saksi-saksi yang akan terkait Dengan pembuktian terhadap Dugaan perbuatan Tidak pidana korupsi Oleh HM Barulah dia akan terus mengalir Sampai kepada Saksi-saksi yang terkait Dengan tindak pidana pencucian uangnya Nah jadi Nanti kan saudara SD ini kan Karena dia sebagai saksi Dalam berkas perkara Tentu dia akan dihadirkan dulu Di depan persidangan Untuk apa? Untuk melihat Korelasi perbuatan terdakwa HM Dengan Yang bersangkutan Dalam kaitan apa? Penerimaan Aliran Dan itu tadi Soal apakah itu dari HM Atau dari H Karena memang ini kan satu rangkaian Ya kan? Itulah nanti yang perlu Dibuktikan Bahwa Misalnya di dalam Fakta persidangan Nanti terungkap bahwa Aliran dana itu benar Kepada SD Yang berasal dari Dana-dana yang dikumpulkan Dari perusahaan-perusahaan itu Yang seolah-olah itu menjadi CSR Ya kan? Nah nantinya akan didalami berikutnya Oleh penyidik Ya kan? Apakah memang Apa namanya Ada bentuk kerjasama Di antara mereka Termasuk SD Ya kan? Terhadap peristiwa ini Nah selesai sudah Cumi Lovers Saksikan terus Cumi Camp Indem Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax